Hai Aries Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang akan kau rasakan Dan kamu alami Di bulan Juni ini Mari kita Kepok, ini adalah general reading Jadi tidak semua resonate Tapi pasti ada salah satu yang resonate di kamu Afirmasikan Hal-hal positif yang saya bacakan Semoga itu Akan terijabah Di dalam hidup kalian Kalau ingin personal reading Silahkan kontek saya di nomor whatsapp Tanya-tanya dulu Tentang harganya Untuk personal reading Tanya dulu, kalau memang sudah siap Baru kita lakukan pembacaan Pribadi Tanya mengenai hal karir Keuangan dan cinta Atau perihal magic Silahkan ditanyakan Silahkan dikonsultasikan Dan kita baca energinya Baru kita temukan jawabannya Ya Oke Yang akan kamu rasakan Dan kamu alami Di bulan Juni ini Adalah Oke Kita ambil 3 aja ya Oke Kemudian Kita ambil 2 dari sini Romans Angels 1 1 2 3 Dan kita ambil dari Kartu Love Oracle 1 aja Oke Yang akan kamu rasakan Dan akan kamu alami Kamu alami dan kamu rasakan Di bulan Juni ini adalah Ada Sesuatu yang kembali padamu Bahkan Ini bersifat langgeng Kembali dan selamanya Berpihak kepada kamu Jika ini dalam pekerjaan Yang kamu incar Yang kamu fokuskan Atau kamu prioritaskan Maka Pekerjaan kalian Kalian akan mencapai Karir Yang sesuai dengan keinginan Dan doa-doa kamu selama ini Perjuangan kamu selama ini Akan kamu dapatkan Atau yang sudah pernah hilang Dari tangan kamu Dari kuasa kamu Nah itu akan kembali lagi Berpihak kepada kamu Ya Kalau ini dalam cinta Maka saya lihat Kalian akan bersatu kembali Dalam ikatan yang Kalian akan dipertemukan Dengan orang lama Kalau kalian masih mencari cinta Kalian akan bertemukan dengan orang lama Kalau yang sudah pernah kalian kenal Ya Dia akan kembali Dengan energinya yang baru Dan hubungan kalian akan meningkat Sampai ke jenjang yang lebih serius Alias ke pernikahan Kalau kalian Yang sudah menikah Sudah perpacaran Akan Masuk ke hubungan yang Dengan ikatan Ada ikatannya Ikatannya itu pernikahan Kalau kalian yang sudah menikah Saya lihat Ada kelanggingan Jadi mungkin kalian terpisah Karena masalah Orang ketiga Atau campur tangan pihak keluarga Atau ada masalah-masalah ekonomi yang Menjadi penyebab Dalam Perpisahan kalian Ya Kerenggangan hubungan kalian Maka ini akan kembali Dipersatukan Ya Gak nyangka aja ya Dia akan kembali Dengan energinya yang baru Yang membuat hubungan kalian ini Akan abadi selamanya Amin ya Gitu Dia akan bertanggung jawab Dia akan sesuai dengan janjinya Saya lihat situ ya Dan ya semakin meningkat lah Hubungan kalian Ke Kelanggengan ya Kemudian disini Yang akan kamu rasakan juga Ada kekecewaan Ya Yang semua kekecewaan yang Kamu rasakan Yang sudah kamu pendam selama ini Mungkin kamu Harus butuh jeda Ya Kamu harus Butuh Apa ya Sendiri Luangkan waktu untuk sendiri Untuk berpikir Ya Untuk Mengambil keputusan Ya Dan Ya Ada sesuatu yang men-trigger kamu Untuk harus Meluangkan waktu untuk sendiri Untuk perenungan Ya Mungkin kamu Ini Disini ada Egg of cups Dan calling your soulmate Ya Ada sesuatu yang harus kamu lepaskan Dari diri kamu Ya Untuk hal-hal negatif Hal-hal yang membelenggu Hal-hal yang memberatkan kamu Untuk Maju Untuk bahagia Ya Berdoa lah Sesekali Kamu perlu memang Fokus pada ibadahmu Kamu harus Meluangkan waktu Untuk ibadah Untuk meditasi Meluangkan waktu untuk sendiri Untuk Mengevaluasi diri Ya Dan semua problem-problem kamu itu Dianalisa Lalu Kalau memang ada beban Ada yang harus kamu lepaskan Dan kamu ragu Ya Ada sesuatu yang mengecewakan Tapi Harus kamu lepaskan Tapi kamu belum siap Setelah disini Tinggal kamu minta aja Kepada Tuhan Silahkan semua kepada ilahi Doakan Minta jawaban Karena Nantinya Kamu akan mendapatkan jawaban Ya Mungkin ada sesuatu yang membuat Kamu merasa Apa ya Bersalah terhadap diri kamu sendiri Merasa kecewa dengan Keadaan Merasa Kecewa dengan Sikap Orang terhadap kamu Ya Larilah ke Tuhan ya Lepaskan semua Kegundahan Lepaskan semua Kekhawatiran Kekkecewaan Atau Jangan kecewa dulu Kalau Masih di pertengahan Gitu Ya Saya rasa kamu ini akan Ada perubahan dalam hidup Makanya ini masa transisi Kamu sedang berproses ke Masa Perubahan Ke fase baru Sehingga memang Cukup berat energi kamu Ya Karena Di saat ingin melepaskan sesuatu yang Menjadi harapan kita Ya Yang sudah Menggagalkan kita Membuat kita frustasi Membuat kita depresi Membuat kita Kecewa berat Ya Karena kita sudah berjuang Kita sudah lelah Kita sudah Bersabar Dalam Pekerjaan Dalam Hubungan Hubungan Antara Sama Atau Dalam hubungan Dengan Seseorang Ya Mungkin kamu merasa Tidak puas dengan sikap mereka Atau Hasilnya Ya Hasil dari Dari kerja keras kamu itu Ya Curahkan semua kepada ilahi Ya Lepaskan semua kekecewaanmu Lepaskan semua yang Membelenggu kamu Yang Menginstagnankan kamu Tuangkan semuanya kepada ilahi Ya Curahkan semua dan Minta lebih tunjuk Karena kamu akan Diarahkan untuk Melepaskan energi-energi buruk Energi negatif dalam diri Atau akan dibantu oleh semesta Ketika kamu mulai Mengangkat tangan Untuk Meminta petunjuk Ya Dan disini Berapa dari kalian Mungkin merasa bingung Dengan karir kalian Kedepannya akan gimana Bertanya-tanya Soal karir kalian Akankah Lebih baik Atau mungkin kalian punya Planning-planning lain Yang sudah Kalian setengah jalan Ya Prosesnya sudah setengah jalan Tetapi belum ada juga Kemajuan Ya Disini Ya Saya lihat ada potensi besar Kalian akan mencapai hasil Yang sudah kamu tunggu Akan berhasil Dalam karir yang finansial Karir kamu akan Makin meningkat Keuangan kalian pun Akan Mulai Berdatangan Lancar ya Karena Itu Kamu sudah masuk ke fase Melepaskan Karma-karma buruk Atau Hal-hal yang kurang menyenangkan Itu akan Akan diselesaikan oleh semesta Di bulan Juni ini Kamu akan mendapatkan Apresiasi Kamu akan didukung oleh semesta Kamu akan didukung oleh orang-orang Kamu akan disupport oleh semesta Kamu akan Diri Di Di Apa ya Diberkahi oleh Yang maha kuasa Ya Selagi kamu masih ingat Kepadanya Maka curahkan Dan berdoa saja Karena semuanya Sudah diatur Jadi Nantinya Apapun yang Kamu kerjakan Akan berhasil Bahkan kamu akan dikenal Beberapa dari kalian ini Akan mendapatkan rezeki Ya Saya lihat Ini ada 70an Mungkin Beberapa dari kalian Maksimalnya usia itu Maksimal usia kalian Itu di 70an Gitu ya Jadi Bebas ini Dari umur 17 sampai ke 70an pun Beberapa dari kalian ini Akan mendapatkan Hasil dari Perjuangan muslima ini Hasil dari pengharapan muslima ini Ya Kesabaran muslima ini Akan kamu rasakan ya Selihat Ya Ada Ya Pikiran kamu akan Ternetralisasi ya Ternetralisir Oleh keadaan yang Sudah berubah Ya Karena ini Kondisi Keuangan kamu Mulai mempulih Karir kamu Mulai melonjak Dan akhirnya Pikiran yang tadi Buruk Atau Depresi Ya Kekecewaan Kehilangan Itu semua akan Kembali pulih Kamu akan Dilepaskan dari Situasi mandek Bahkan kamu akan Dikenal Kamu akan Memiliki merek ya Atau Ya Kamu dikenal lah Kamu Spesial Kamu dikenal Kamu diingat Kamu dicari Nantinya seperti itu Dan keadaan itu Kondisi itu Ya Atau Situasi itu Akan mengubah Pikiran kamu menjadi Sumberingah Bahagia Ya Memulihkan keadaan Memulihkan pikiran Menenangkan Menyenangkan Ya Karena kamu memang Sudah sangat berjuang Kamu sangat bertanggung jawab Kamu fokus kepada Hal-hal yang Berbau Peningkatan Value diri Peningkatan Karir Ya Dengan Peningkatan Finansial Maka itulah yang Akan kamu dapat ya Kisaran Atau besaran Yang akan kamu capai Itu diatas 70an 70 Atau 7 jutaan Atau 70an Di starting Dari bulan Juni ini 7 jutaan 700an Mungkin itu Penghasilan harian 700an Standarnya Atau Perbulannya 7 jutaan Atau Bahkan sampai Ketingkat 70 juta Perbulan Atau Di atas itu Ya Sesuai dengan Jenjang karir kalian Ya Gitu Ya sudahlah Kamu akan Terlepas kok Dari situ Ya Dari hal-hal buruk Dari hal-hal yang mengecewakan Dan ini bersifat abadi Nantinya Ya Keberhasilan kamu ini Tidak sementara Karena kamu sudah Sangat gigih Kamu sudah Fokus Dan kamu berjuang Keras Begitu lama Dan inilah hasil Yang harus kamu dapatin Starting dari Bulan Juni ini Ya Oke Kita minta Dari Pisan semesta Untuk kamu Ada hal yang pasti Terulang kembali Nah cocok ya ini Waktunya bersih-bersih Sering-seringlah Mengolah nafas Jadi jangan terlalu Apa ya Menampung Semua beban Sekaligus Ya Jangan terlalu ke bawah pikir Santai aja Sesekali kamu harus Meditasi Ya Mengolah nafas Menghadapi problem-problem Yang menekan Menegangkan Menguras emosi Menguras energi Itu Kamu butuh jeda Ya Olahlah nafas Sering-sering Ketika Terjadi sesuatu Yang spontan Atau Refleks Menggugah Kekecewaan Menggugah Kemarahan Atau Menggugah Ke Apa ya Membuat kamu Jadi Ailfil Ya Itu di Dijeda dulu Kamu harus Raja-raja Menetralkan pikiran Ya Mengolah nafas Merilekskan Saraf-saraf tubuh Ya Supaya Kamu lebih bisa Fleksibel Ya Lebih bisa Lempem Menghadapi Keadaan-keadaan Yang tidak Sesuai hati Karena Hal-hal yang Kurang Menyenangkan Atau kurang Sesuai hati itu Hanyalah sementara Ya Akan tergantikan juga kok Ya Akan terlepaskan dari kita Dan akan digantikan Dengan hal-hal yang Membahagiakan Dan memuaskan Meluaskan hati kita Melegakan Ya Intinya yang penting Kita terus fokus aja Jangan pantang menyerah Pokoknya Jangan pernah menyerah Maju terus Dan tetap Lo positif tinggi Dan tetap Lo bersabar Kalau itu hubungan rumah tangga Atau hubungan cinta kamu Masih saja Di uji Dengan Hal-hal yang Tidak Sesuai hati Yang mengecewakan Menyakitkan Sabar aja Doakan Ya berdoa saja Dan jangan dibawa pikir Memang hal itu harus terjadi Ya sudah Diterima aja dulu Ya Fokus kepada hal yang penting aja Yang menghasilkan dulu Kalau yang Belum ada hasilnya Ya sudah Dibiarkan aja dulu Fokus kepada hal-hal yang Tanpa sadari Kamu harus syukuri dulu Gitu Ada Beberapa hal yang tidak Terpenuhi Tapi Ada hal lain yang Selalu terpenuhi Setiap hari Dan itu harus disyukuri Makanya Cara kita Untuk mensyukuri adalah Menerima Kehanyataan Nerimo Ya Legowo Dan berproseslah Dalam damai Ya Kemudian Kedua Ada yang harus kau tahu Bahwa kamu tak seburuk Yang kau pikirkan Jadi Tidak seburuk itu kali Ya Yang kamu pikirkan Mungkin Dia sudah tidak akan kembali Tidak 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 akan bersatu sama kamu Tidak mencintai kamu Ya Itu hanya pikiran kamu aja Yang tadi kamu pikirkan Bahwa Ah usaha saya ini Tidak akan berhasil Gini-gini aja Terus taknan Tidak seburuk itu ya Kemudian Ketika kau bersimpu Pilu terseduh Aku meniupkan berkahku Di ubun-ubunmu Ya Itu makanya disuruh kamu Sesejikali Larilah ke Tuhan Apapun yang menjadi depresi kamu Tumpukan emosional Atau tumpukan Kekecewaan Belenggu Ya Sesak di dada Tuangkan saja kepada Eli Ya Tuhan kamu Saja kepada Pemilih kalam semesta ini Karena dialah yang maha Penguasa Kuasa atas segala Masalah Yang terjadi Dan maha Merubah Keadaan Ya Tuangkan semua Ya Berkelukesahlah Kepadanya Karena dari situ Kamu Akan Otomatis Diberikan Keberkahan Otomatis Dirubah Keadaanmu Menjadi Sesuai yang kamu Inginkan Tanpa kamu sadari Ketika kau bersimpu Pilu Terseduh Tuhan sedang Meniupkan Berkahnya Kepada Keubun-ubunmu Jadi Tangkaplah Ketika inspirasi Masuk Ketika Kamu merasa Mulai ada Keringanam Maka disitu Akan terjadi Perubahan Yang lebih baik Sesuai harapan Ya Disini Mengingat kembali Kenangan Ya Terniang-niang Belajar dari masa lalu Nah Kamu Dianjurkan untuk Ya Kenangan-kenangan itu Cukup dijadikan pelajaran Ya mungkin Kamu masih trauma Tapi cukup dijadikan itu Adalah pelajaran aja Supaya tidak kamu Ulang kesalahan yang sama Dan saya lihat Beberapa dari kalian ini Banyak Apa ya Seseorang mengingat kamu Mengingat kenangan kalian Dia terniang-niang Tentang Kebaikanmu Ketulusanmu Ketulusanmu Kejujuranmu Ya Harapan-harapan kamu Kepadanya yang sudah Kau sampaikan Diingat Ya Dia Ya Melihat perubahan Kamu saat ini Dia banyak Dia akan belajar Belajar Sesuatu dari kamu Untuk memperbaiki dirinya Ya Dia mengingat kamu Dia merindukan kamu Dia ingin kembali Beberapa dari kalian ini Ingin kembali Seseorang menyukaimu Romantisme Menggoda Menyenangkan Ingin berkencan Beberapa dari kalian ini Bergairah banget ya Dia sangat bergairah Kepada kamu Ya Ada beberapa dari kalian Ada yang ingin Ya Menggoda Atau Merayu kamu Atau Mungkin meminta Untuk menjalin hubungan Nembak kamu Kalik Ya Ada juga yang Seseorang yang ingin Berkencan dengan kamu Buka hatimu Sambutlah cinta Bersatulah bersama Dalam satu hati Nah ini Buka hatimu Untuk orang yang masih Kamu cinta Masih kamu sayang Buanglah gengsimu Gak usah pikir panjang ya Kalau memang Dia datang dengan Energinya yang Energinya yang masih Yang sudah baru Dan dia berjanji Padamu Untuk tidak melakukan Hal yang sama Terima aja dulu Ya Buka hatimu Terima Dan sambutlah Dulu ya Tanpa menggantukan Harapan sepenuhnya Belajar dari pengalaman ini ya Belajar dari masa lalu Supaya kita tidak terlalu kecewa Karena yang kita hadapi Dalam manusia Sesama manusia Adalah Hal Apa ya Sifat yang tidak Abadi Terkadang Berubah Terkadang Tetap Sama Tapi kadang-kadang Suka berubah Energi setiap orang Berubah-berubah ya Tergantung keadaan Jadi Ya Sambutlah saja Apa yang ada Diterima aja Ya Yang penting Adalah Kamu bahagia Dia bahagia Dan kalian bisa Berjalan bersama dulu Nah Tapi saya lihat Dengan Kamu membuka hati Dengan kamu Mengikuti Kata hati Bahwa Ya Kalau kalian Merasakan bahwa Dia memang Tulus Dia sudah Mulai bertanggung jawab Dia sudah Mulai Menjadi pribadi yang Lebih baik Ya sudah Itu berarti Memang kalian Sudah ditakdirkan Bersama Untuk selamanya Seperti itu Oke Ada nasihat Untuk kamu Ya Saya cek Sini Sini ya Jangan menunggu bisa Baru Melakukan Tapi Lakukanlah Maka kamu Pasti bisa Jadi Kalau kamu Terinspirasi Untuk Melakukan Satu hal Tapi kamu terlalu Banyak pikiran Ini banyak pikiran ya Menimbang-nimbang Bisa gak sih Ini akan berhasil gak sih Aduh Konyol gak sih Gak usah Gak usah pikirin Lakukan saja dulu Lakukan aja dulu Sama kayak saya Ragu-ragu Saya sering ragu-ragu Gitu Buat judul apa Ini saya mau Buat judul apa ya Bingung saya Tapi saya langsung Bergerak Dan saya lakukan aja Akhirnya saya temukan Judulnya Gitu Mengikuti energi Ya Lakukan Sesuatu Tanpa harus Menunggu Sempurna Gitu ya Jadi Jangan menunggu bisa Baru melakukan Tapi Lakukanlah Maka kamu pasti bisa Jadi kita gak usah harus tunggu Sempurna dulu Baru kita lakukan Tapi lakukan dulu Maka itu akan Sempurna Seperti itu Ya Disini konsistensi Jadi Dengan konsisten Dan kemauan Kamu yang keras Diikuti dengan Perjuangan Ya Dan fokus kamu Kepada peningkatan Maka itulah Hasil yang kamu dapat Yaitu Kamu akan memiliki Merek Ya Merek Merek itu Berarti ya Kamu pasti akan Dikenal Diingat Dicari Dibutuhkan Berkualitas Dan Ya Bakal berkualitas Kamu Kualitas kamu Akan dibutuhkan Dicari Kamu dibutuhkan Bakal viral Kamu nantinya Ya Menetralkan pikiran Itu ya berarti Tadi Jaga keseimbangan Ya Tetaplah jaga Energi kamu Tetaplah jaga Pikiran positif kamu Tetaplah Optimis Segala sesuatu yang buruk Tidak Tidak Selamanya Apa ya Hinggap di hidup kita Segala sesuatu yang menyenangkan Juga tidak Abadi Jadi kita harus Fleksibel Kita harus Bisa Balance Kita bisa Harus bisa Nerimo Kita harus bisa Lego Kita harus bisa Apa ya Menerima Kenyataan Itu ya Tanpa Tanpa Menyerah Tanpa Menyerah Tetap Terus berjuang Tetap Berdoa Tetap Bersabar Tetap Mengikuti Proses Tetap Mengalir Dan tetap Semangat Tetap Optimis Tetap Positive Thinking Tidak ada yang Tidak bisa Tidak ada yang Tidak mungkin Kalau kita Terus Berjuang Tetap Kita harus Kalau kita Terus Bersabar Dan bekerja Keras Bantang Menyerah Tetap Semangat Dan Optimis Serta Positive Thinking Kita dijaga Selalu Konsisten Nah Maka Tidak ada Hasil yang Tidak sesuai Dengan Perjuangan Kita Kerja keras Kita ya Seperti itu Demikian Pembacaan saya Untuk Mua Aries Di bulan Juni Ini Itulah yang Kamu Kamu akan Biar nostalgia Kamu akan Kembali Dengan Seseorang Yang Kamu harapkan Ada Pernikahan Ada Kelanggengan Kamu butuh Istirahat Dan Doa-doamu Akan terjawab Kamu akan Terlepas dari Hal-hal buruk Nasib-nasib buruk Kamu akan Terpulihkan Kondisi kamu Yang tidak nyaman Membingungkan Atau Stagnan Itu akan terpulihkan Karena Ada perubahan Dan peningkatan Dalam karir Dan Finansial Kamu Karena Kamu nanti Ini Bermerek Berarti akan Dikenal Dicari Dibutuhkan Kualitas Kamu itu Yang Dibutuhkan Yang membuat Kamu akan Sukses Dari situ Yang membuat Kamu akan Panen Ini ada 70an Berarti 700an 7 jutaan Atau 70an Atau 700an Juta Entahlah Nanti kita Lihat sendiri Intinya Yang penting Ingat ini Jangan menunggu Bisa Baru melakukan Tapi Lakukanlah Maka kamu Pasti Bisa Oke Baca dulu Saya cek dulu Untuk Initial Initial Kalian Yang bakal Mengalami Ini Dan Merasakan Ini Dorf L Ada F S O X Ki B P J T R U Di screenshot Dan di Jum Ya K I M G A Dan kita minta Untuk Angka tanggal lahir Dan Angka usia Angka usia Tanggal lahir Dua lima Tujuh belas Enam Tiga sembilan Dua empat Delapan Lima lima Dua belas Sembilan Enam Lima Sebelas Tujuh puluh Lima puluh Tujuh lima Lima Sudah ya Kita angkat aja Screenshot Ya Oke Dua lima Tujuh belas Enam Tiga sembilan Dua empat Delapan Lima Lima Tujuh lima Puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Sibelas Enam Lima Sembilan Dua belas Empat Sembilan Lima Empat Lima 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 Dua Dua Tiga Empat Puluh Tujuh Dua Tujuh Satu Dan Enam Puluh Oke Demikian pembacaan saya Semoga bermanfaat Semoga menghibur Semoga Terijabah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah